Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini video mengenai laporan bahan dengan kode AB550 Jadi bahan ini sudah dikonsentrasikan oleh pemilik bahan Dan sudah diperiksa dengan XRF Tetapi waktu diperiksa dengan XRF Itu nilai emasnya tidak dikeluarkan oleh yang memeriksa bahan Hanya dikeluarkan nilai PT, PD, dan RH saja Untuk PT-nya ada sekitar 130 ppm Atau 130 gram dalam satu tonnya Ini hanya pemeriksaan awal Jadi kami proses dulu bahannya ke arah emas Karena seharusnya nilai emas ini secara keumuman lebih tinggi Daripada nilai konsentrasi PT Jadi kita abaikan dulu untuk masalah PT dan PD-nya Setelah kita recovery Kita membuat percobaan pertama kali di 15 gram Dari 15 gram tersebut Menghasilkan logam sekitar 80 miligram Logam 80 miligram tersebut sudah dicuci kimia dengan nitrat Jadi sudah mengalami proses pencucian kimia secara hati-hati Takutnya dia terlalu banyak yang terlarut Sehingga kita tidak bisa meleburnya Jadi logam yang berhasil dilebur setelah dia cukup kecil Menjadi 80 miligram Dan kita periksa dengan XRF Sebelum diperiksa dengan XRF Saya coba periksa dengan Chopperman GT1 Karena Chopperman GT1 hanya mampu memeriksa di 1 karat Atau di 4, sekian persen Maka di Chopperman ini Tidak terdeteksi Emasnya jadi terpaksa ditembak dengan XRF Hasil dari XRF yang cukup aneh Yaitu tidak terdeteksi PT-nya PD-nya taruhlah sudah dicukin dengan nitrat Sehingga tinggal sedikit saja Tetapi PT-nya sama sekali tidak terdeteksi Jadi kemungkinan memang lebih banyak emas daripada PT Setelah itu kita periksa dengan Stannus Ini sebelah kanan larutan palladium murni 99% Jadi sudah dilarutkan dengan nitrat Dan ini adalah Stannus Warnanya seperti biasa PD- ini cenderung menjadi bunglon ya Dia bisa kuning, orange Dan kadang menjadi hijau pada akhirnya Nah yang di tengah dan di sebelah kiri Adalah larutan AB-550 Jadi tengah dan kiri AB-550 Yang sudah dicukin dengan nitrat tadi ya Dan ini Stannus Jadi warnanya juga semakin orange Setelah diberi Stannus Dan di pinggirannya Di ringnya itu Ada bias hijau Jadi memang kemungkinan besar Ada PD yang terlarut Tapi untuk persentasenya kita tidak tahu Hanya mengenai kandungan PD saja Saya ulangi Jadi sebelah kanan Itu PD ya PD murni Nah ini PD murni Warnanya Orange Ada bias hijau ringnya Karena ini sangat sedikit PD-nya pada larutan nitratnya Dan tengah dan kiri Itu AB-550 Jadi untuk bahan leburan pertama ini Kita kodei dengan kode ADI-1ST ya Jadi untuk testing pertama ini Biji logamnya Kita kasih kode ADI-1ST Itu dari 15 gram Menghasilkan logam 80 miligram Terdapat emas 2,65% Atau sama dengan 2,12 miligram Emas murni Hasil dari 15 gram Konsentrat ya Jika 150 gram Akan ada 21,2 miligram Jika 1,5 kilogram Akan ada 212 miligram Jika 1,5 ton Akan ada 212 gram Jika diolah Dalam Ukuran 1000 kilo Atau 1 ton Akan ada 141 gram Atau sementara ini Ada 141 ppm Tapi ini hanya Proses cepat Karena ada limbah Yang juga pastinya Mengandung emas Cuman kita belum Menghitungnya Sebaiknya pada Skala yang agak besar Baru bisa dihitung Nilai rata-ratanya nanti Juga nilai PGMnya Karena Itu sebaiknya Di recovery Jika memang kita Mengolah Emasnya dulu Baru setelah itu PGMnya coba Kita recovery Dan proses Dan proses nomor 2 Adalah Dengan kode ADI2ND Dan ADI2ND Halus Itu sama saja Barangnya Cuman yang halus Lebih halus Dan yang paling besar Itu 800 miligram Dan pada Sample nomor 3 Adalah Proses dari nomor 2 Dimana ada Seleknya Lalu seleknya Itu dilebur Dengan plasma Jadi masih Menghasilkan Logam Sekitar 60 miligram Jadi dengan kode ADI2ND Plasma Itu hasil plasma Sekitar 60 miligram Juga Termasuk serpian-serpiannya Yang masih halus Dimasukkan semua Dalam plastik lip Dan untuk Sample nomor 4 Adalah Limbah Dari proses Tuang-menuang Dari proses Nomor 2 Tadi ya Jadi ada limbahnya Juga dilebur Dengan induksi Bukan dengan plasma Dan terdapat Logam sekitar 80 miligram Dengan kode ADI2ND Limbah Tuang Dan untuk Sample nomor 5 Dan 6 Adalah konsentrat Dengan kode ADI3RDC1 Dan ADI3RDC2 Oke demikianlah Laporan ini Mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!